Selamat sore para pendengar setia radio suara gerasia cerbon Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Menjadi doa dan harapan saya dimanapun Anda berada Biarlah semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Puji Tuhan sore hari ini Kembali lagi kita dalam program Mutiara Jiwa Oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan mari terlebih dahulu kita akan berdoa Tuhan Yesus Bapak kami di dalam surga Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkatmu yang engkau telah berikan kepada kami pada saat hari ini Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada semua Karena anugerah dan kebaikan Tuhan Sehingga kami boleh melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kami Dan saat ini Tuhan kami mau sama-sama siapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Mari Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firmanmu Agar firmanmu ini boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Itu sebabnya Tuhan kami berdoa kepadamu Engkau urapi setiap kami Urapi setiap pendengaran kami Urapi hambamu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami sore hari ini Agar supaya kebenaran firmanmu itu boleh meremah di dalam setiap kehidupan kami Dan firman itu boleh menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kami Sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang kuat, yang tangguh Untuk menghadapi situasi dan keadaan dunia di hari-hari ini Terima kasih Tuhan Mari Engkau berfirman bagi kami Dan kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Judul kotba sore hari ini Adalah Jadikan Tuhan bagian dalam hidup kita Mari sama-sama kita akan baca di dalam ratapan 3 Ayatnya yang ke-24 Demikianlah buni firman Tuhan Tuhan adalah bagianku kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Sekali lagi Tuhan adalah bagianku kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Puji Tuhan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan adalah bagianku Kata bagian berarti hal yang penting yang dibutuhkan dari keseluruhan yang lebih besar Sekali lagi hal yang penting yang dibutuhkan dari keseluruhan yang lebih besar Jadi di dalam ayat ini Kita harus jadikan Tuhan menjadi sesuatu yang penting Yang dibutuhkan dari apapun yang kita miliki Artinya Tuhan itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita Tuhan itu melebihi dari setiap apapun yang kita miliki di dalam dunia ini Tuhan itu yang sangat kita butuhkan di dalam kita menjalani kehidupan ini Jadi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan di dalam ayat ini Menjelaskan kepada kita Bahwa ketika kita menjadikan Tuhan Sebagai bagian dalam hidup kita Menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang penting Dan dibutuhkan dari apapun yang kita miliki di dalam dunia ini Maka kita akan dapat berharap kepada Tuhan Yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kita Karena kita tidak bisa berharap kepada Tuhan Ketika kita tidak menjadikan Tuhan Sebagai bagian hidup kita Atau Tuhan itu tidak penting Di dalam kehidupan kita Karena ketika kita menjadikan Tuhan bagian di dalam kehidupan kita Menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang penting Di dalam kehidupan kita Itulah yang menjadi landasan di dalam kehidupan kita Untuk kita berharap kepada Tuhan Karena di dalam ayat ini dikatakan Tuhan adalah bagianku kata juwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Jadi landasan bagi kita untuk kita berharap kepada Tuhan Ketika kita menjadikan Tuhan Itu bagian atau sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita Karena ketika kita menjadikan Tuhan bagian di dalam kehidupan kita Tentunya pasti ia akan mengerti Memahami setiap keberadaan hidup kita Bagaimana Tuhan akan mengerti Memahami setiap keberadaan hidup kita Kalau kita tidak menjadikan Tuhan itu bagian Menjadikan Tuhan itu terpenting di dalam kehidupan kita Nah ketika kita menjadikan Tuhan itu Bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita Saya percaya Ia pasti mengerti Memahami setiap keberadaan hidup kita Dia mengerti apa yang menjadi masalah Dia mengerti apa yang menjadi problem Di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang menjadikan Tuhan itu bagian di dalam kehidupannya Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Kata bagian Kata Tuhan adalah bagianku Di dalam terjemahan lain Dikatakan Tuhan adalah hartaku satu-satunya Tuhan adalah hartaku satu-satunya Nah di dalam kebenaran firman Allah Di dalam lukas 12 ayatnya yang ke 34 Disana dikatakan bahwa Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Jadi ketika kita menjadikan Tuhan itu Harta satu-satunya di dalam hidup kita Kita menjadikan Tuhan itu yang terpenting Yang terutama di dalam kehidupan kita Maka kita akan mengarahkan hati kita Mengarahkan pikiran kita Tertuju kepada Tuhan Karena Tuhan itu menjadi harta satu-satunya di dalam kehidupan kita Tuhan itu menjadi harta yang terpenting di dalam kehidupan kita Sehingga hati kita, pikiran kita Otomatis akan kita taruh untuk tertuju kepada Tuhan Dan biasanya Orang yang menaruh harapannya kepada harta yang ia miliki Semua orang menaruh harapannya kepada harta yang ia miliki Sehingga dia bisa merasa tenang Ia bisa merasa bebas Ia bisa merasa dia bisa memiliki semua apa yang ia inginkan Ketika dia memiliki harta yang banyak Jadi orang biasanya menaruh harapannya kepada apa yang ia miliki Jadi disini kita melihat Bahwa sangat penting bagi kita Untuk menjadikan Tuhan bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita Agar kita punya dasar yang kuat Untuk kita bisa berharap kepada Tuhan Jadi kita memiliki dasar yang kuat Untuk kita bisa berharap kepada Tuhan Ketika kita menjadikan Tuhan itu bagian Atau menjadikan Tuhan itu yang terpenting di dalam kehidupan kita Inilah yang menjadi dasar yang kuat Yang kita miliki untuk kita bisa berharap kepada Tuhan Jadi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Menjadikan Tuhan bagian di dalam kehidupan kita Itu adalah hal yang sangat penting Dan menentukan hidup kita Untuk kita berharap kepada Tuhan Nah pada saat ini Pada saat sore hari ini kita akan melihat Bagaimana kita menjadikan Tuhan bagian dalam hidup kita Atau harta satu-satunya di dalam kehidupan kita Atau yang terpenting di dalam kehidupan kita Poin yang pertama yang ingin saya bagikan bagi kita semua Bagaimana kita menjadikan Tuhan bagian di dalam hidup kita Yang pertama kita baca di dalam Ibrani 3 Ibrani 3 ayatnya yang ke-14 Di sana firman Allah berkata begini Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya Pada keyakinan iman kita yang semula Poin yang pertama yang kita lihat Bagaimana kita menjadikan Tuhan bagian Atau harta satu-satunya di dalam hidup kita Kita harus tetap berpegang teguh Dengan iman kepadanya Kita harus tetap berpegang teguh Dengan iman kepada Tuhan Karena ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan Kita beriman kepada Tuhan Kita mengiakini Tuhan Sebagai Tuhan Tuhan kekuatan di dalam kehidupan kita Berarti kita menjadikan Tuhan itu bagian di dalam kehidupan kita Kita sudah menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita Nah itu sebabnya Nah itu sebabnya Marilah di dalam hidup kekristenan kita Kita terus berpegang teguh kepada Tuhan dengan keyakinan iman kita kepadanya Dimana benar-benar kita mempercayai dia Kita benar-benar mempercayai dia Sebagai Tuhan yang akan berdaulat di dalam kehidupan kita Karena ketika kita tetap berpegang teguh dan menjadikan dia sebagai Tuhan Yang utama yang berdaulat di dalam kehidupan kita Itu akan membawa kita untuk menaruh harapan kita kepada dia Karena kita percaya bahwa Tuhan yang akan menjamin seluruh keberadaan hidup kita Tuhan yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita Itu sebabnya kita berpegang teguh kepada iman kita Kepada dia sebagai Tuhan yang menjamin seluruh kehidupan kita Nah itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Marilah kita terus menjaga iman kita kepada Tuhan Marilah kita terus memupuk iman kita kepada Tuhan Agar supaya iman kita terus bertumbuh Iman kita terus kuat, teguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Karena itu adalah landasan bagi kita Untuk kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan Dan poni yang kedua Poni yang kedua Bagaimana kita menjadikan Tuhan bagian di dalam hidup kita Kita baca di dalam Ibrani fasalnya yang ke-10 Ibrani 10 ayatnya yang ke-34 Sampai ayatnya yang ke-35 Di sana Firman Allah berkata begini Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman Dan ketika harta kamu dirampas Kamu menerima hal itu dengan sukacita Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik Dan yang lebih menetap sifatnya Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu Karena besar upah yang menantinya Poni yang kedua Bagaimana kita menjadikan Tuhan bagian di dalam kehidupan kita Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan Sekali lagi Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan Di dalam ayat ini Di sini Firman Allah berkata Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman Dan ketika harta kamu dirampas Kamu menerima hal itu dengan sukacita Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik Dan yang lebih menetap sifatnya Artinya Kita boleh kehilangan apa yang kita miliki di dunia ini Kita boleh kehilangan harta benda yang kita miliki Kita boleh kehilangan harta yang bersifat sementara yang kita miliki di dunia ini Tetapi jangan sampai kita kehilangan iman kita Jangan sampai kita kehilangan harta yang bersifat kekal Bersifat abadi di dalam kehidupan kita Yaitu Tuhan Yesus Kristus Jangan sampai kita kehilangan Yesus di dalam kehidupan kita Sebab itu disini Firman Allah berkata Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu Karena besar upah yang menantinya Jangan pernah kita melepaskan kepercayaan kita Jangan pernah kita melepaskan Tuhan di dalam kehidupan kita Itu sebabnya Jadikan Tuhan bagian di dalam hidup kita Jadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita Sehingga kita boleh berkata Harta saya boleh hilang Apapun yang saya miliki boleh hilang Tetapi yang satu ini tidak boleh lepas Tidak boleh hilang dari kehidupanku Yaitu Tuhan yang menjadikan alam semesta ini Artinya ketika kita tetap mempertahankan Tuhan di dalam kehidupan kita Apa yang kita miliki Yang hilang dari kehidupan kita Itu bisa digantikan oleh Tuhan Kita lihat bagaimana Ayub Ayub dia hilang semua apa yang ia miliki Dia hilang harta dan kekayaannya Anak-anaknya semuanya hilang Tetapi satu yang tidak bisa hilang dari kehidupannya Yaitu imannya kepada Tuhan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupannya Dia tetap mempertahankan Tuhan di dalam kehidupannya Walaupun dia harus mengalami penderitaan Dia harus menghadapi pergumulan yang begitu berat Tetapi karena dia tetap mempertahankan Tuhan Dia tidak melepaskan Tuhan di dalam kehidupannya Sehingga apapun yang tadinya hilang dari kehidupan Ayub Tuhan gantikan dengan berlipat kali ganda Tuhan memulihkan kehidupan Ayub Kenapa? Karena apapun yang kita miliki di dunia ini Itu semua adalah milik Tuhan Itu semua adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita Itu sebabnya jangan kita bergantung sepenuhnya hidup kita Kepada harta kekayaan yang ada di dunia ini Tetapi marilah kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Jangan kita lepaskan Kepercayaan kita kepada Tuhan Di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-14 Di sana Firman Allah berkata Pelihara lah harta yang indah Yang telah dipercayakannya kepada kita Oleh roh kudus yang diam di dalam kita Jadi bagaimana agar supaya Kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak lepas Tidak hilang dari kehidupan kita Kita harus tetap menjaga Dan memelihara dengan baik Kita harus jaga iman kita Kita harus pelihara iman kita Jangan sampai kita lepaskan kepercayaan kita Hanya karena tawaran dunia yang menggiurkan Tanpa kita sadari itu akan membawa kita kepada kehancuran Itu akan membawa kita kepada kebinasaan Itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan Tetapi marilah kita mempertahankan itu Kita menjaga itu dengan baik Agar supaya Tuhan tetap menjadi bagian di dalam hidup kita Tuhan tetap menjadi yang utama atau harta satu-satunya Di dalam kehidupan kita Dan poin yang ketiga Poin yang ketiga kita baca di dalam Satu Yohanes fasalnya yang keempat Di ayatnya yang ketiga belas Bagaimana kita menjadikan Tuhan bagian dalam hidup kita Atau menjadikan Tuhan harta satu-satunya di dalam hidup kita Kita baca di dalam Satu Yohanes Fasalnya yang keempat Di ayatnya yang ketiga belas Di sana firman Allah berkata demikian Demikianlah kita ketahui Bahwa kita tetap berada di dalam Allah Dan dia di dalam kita Ia telah mengaruniakan kita Mendapat bagian dalam rohnya Poin yang ketiga Bagaimana kita menjadikan Tuhan bagian dalam hidup kita Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Artinya Kehidupan kita tidak keluar dari kebenaran firman Sekali lagi Kehidupan kita tidak keluar dari kebenaran firman Kita tetap berada di dalam koridornya Allah Kita tetap berada di dalam lingkarannya Allah Kita tetap berada Tetap tinggal di dalam kebenaran firman Karena firman itu adalah Allah sendiri Di dalam Masmur 119 Ayatnya yang ke-57 Di sana firman Allah berkata Jadi jelas di sini kita lihat Bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan Firman Tuhan itu harus menjadi pegangan di dalam kehidupan kita Dan firman itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita Kita harus berjalan sesuai dengan firman Kita harus taat sesuai dengan firman Kita harus hidup sesuai dengan firman Dan kita harus tinggal di dalam firman Karena ketika kita tinggal di dalam firman Disitulah kita mendapatkan asupan-asupan daripada firman Yang membuat kehidupan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yang membuat kehidupan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan Nah itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Bagaimana kita menjadikan Tuhan bagian di dalam kehidupan kita Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Karena ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan Berarti kita menyatu dengan Tuhan Nah dengan kita menyatu dengan Tuhan Maka kita akan mendapatkan yang namanya pertolongan Tuhan Kita akan mendapatkan apa yang namanya janji-janji Tuhan Seperti di dalam Masmur 119 ayatnya yang ke-57 ini Bagianku ialah Tuhan Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firmanmu Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan Inilah yang menjadi pegangan di dalam hidup kita Kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita Karena ketika kita menjadikan firman sebagai pedoman di dalam kehidupan kita Maka di dalam setiap langkah-langkah hidup kita Pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Artinya kita tetap taat untuk melakukan setiap kebenaran firman Karena inilah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita Agar supaya kita tetap taat Menjalankan setiap kebenaran Allah Di dalam kehidupan kita Itu sebabnya mari kita terus berpegang kepada firman Tuhan Dan tetap tinggal di dalam Tuhan Agar supaya kehidupan kita Tetap menghasilkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Nah saudara-saudara para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Mengapa kita harus menjadikan Tuhan Bagian dalam hidup kita Atau harta satu-satunya di dalam kehidupan kita Pon yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22 Di dalam ratapan tiga ayatnya yang ke-22 Di sana firman Allah berkata Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Di sini kita lihat mengapa kita harus menjadikan Tuhan bagian di dalam hidup kita Karena Tuhan adalah sumber kasih setia Sekali lagi karena Tuhan adalah sumber kasih setia Kasih setia Tuhan di ayat ini dikatakan selalu baru Setiap hari dia berikan di dalam kehidupan kita Seperti saya katakan tadi di awal Bahwa ketika kita menjadikan Tuhan bagian di dalam kehidupan kita Maka dia otomatis akan mengerti Setiap perbumulan hidup kita Dia mengerti setiap apa yang menjadi persoalan kita Masalah di dalam hidup kita Nah di sini dikatakan Tuhan itu adalah sumber kasih setia Jadi ketika kita dalam keadaan Dimana kita membutuhkan pertolongan Tuhan Kita membutuhkan kemurahan Tuhan Disitulah kita akan melihat kasih setia Tuhan Itu dinyatakan di dalam kehidupan kita Kenapa? Karena Tuhan itu adalah bagian di dalam kehidupan kita Bukankah firman Allah berkata bahwa Tuhan ikut merasakan apa yang kita alami Setiap penderitaan-penderitaan Kesusahan-kesusahan yang kita alami Dia ikut merasakan Jadi ketika kita menjadikan Tuhan bagian di dalam hidup kita Tuhan ikut merasakan apa yang kita derita Nah itu sebabnya ketika kita mengalami persoalan Kita mengalami masalah perbumulan hidup Dan kita menjadikan Tuhan itu yang utama Menjadikan Tuhan itu yang terutama Yang terpenting Menjadikan Tuhan itu bagian di dalam kehidupan kita Maka kita akan melihat Kasih setia Tuhan Lewat pertolongannya Pemulihannya Kekuatannya Dianugerahkan oleh Tuhan Di dalam kehidupan kita Kita lihat contoh tadi Ayub Dia tetap terus bertahan di dalam penderitaan Di dalam pergumulan yang dia hadapi Dia terus menjadikan Tuhan itu yang terutama di dalam kehidupannya Sehingga dia boleh mengalami Kasih setia Tuhan Lewat apa? Lewat pemulihan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya Tuhan memulihkan kehidupannya Tuhan memberikan pertolongannya di dalam kehidupan Ayub Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara Para pendengar dimanapun Anda berada Dalam keadaan apapun yang engkau alami di hari-hari ini Sekali lagi saya mau katakan Jadikan Tuhan yang terutama di dalam hidupmu Jadikan Tuhan satu-satunya harta di dalam hidupmu Jadikanlah Tuhan itu bagian di dalam kehidupanmu Maka di sana engkau akan melihat Kasih setia Tuhan Lewat pertolongan Lewat kesembuhan Lewat mujizat Yang dia akan anugerahkan Dia karuniakan Di dalam kehidupan kita Yang menjadikan Tuhan bagian di dalam kehidupan kita Puan yang kedua Mengapa kita harus menjadikan Tuhan bagian dalam hidup kita Atau harta satu-satunya dalam hidup kita Kita baca di ayatnya yang ke-49 mulai Sampai ayatnya yang ke-58 Di sana firman Allah berkata begini Air mataku terus-menerus bercucuran Dengan tak henti-hentinya Sampai Tuhan memandang dari atas Dan melihat dari surga Mataku terasa pedi Oleh sebab keadaan putri-putri kotaku Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka Yang menjadi seteruku tanpa sebab Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang Melontari aku dengan batu Air membanjiri di atas kepalaku Kusangka binasa aku Ya Tuhan aku memanggil namamu Dari dasar lubang yang dalam Engkau mendengar suaraku Janganlah kau tutupi Telingamu terhadap Kesahku dan teriak tolongku Engkau dekat Tatkala aku memanggilmu Engkau Engkau berfirman Jangan takut Ya Tuhan Engkau telah memperjuangkan Perkaraku Engkau telah menyelamatkan Hidupku Poni yang kedua Yang kita lihat Mengapa kita harus menjadikan Tuhan Bagian di dalam hidup kita Karena Tuhan penuh Dengan kebaikan Dan kemurahan Di dalam ayat ini Dimana kita melihat Bahwa Bangsa ini Tuhan izinkan mereka Mengalami sesuatu Di dalam hidup mereka Karena akibat Dari dosa mereka Sehingga mereka Mengalami keterpurukan Yang begitu luar biasa Mereka mengalami Tekanan penderitaan Yang begitu luar biasa Tetapi disini Kita melihat Bahwa Walaupun Tuhan Mengizinkan mereka Mengalami sesuatu Yang besar Di dalam hidup mereka Yang membuat mereka Menderita Tetapi Kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Dia selalu berikan Di dalam kehidupan mereka Ketika Mereka menjadikan Tuhan Bagian Di dalam kehidupan mereka Di ayatnya Yang kelima puluh delapan Dia katakan Ya Tuhan Ya Tuhan Engkau telah Memperjuangkan Perkaraku Engkau telah Menyelamatkan Hidupku Jadi disini Kita melihat Bahwa Dalam Keadaan Apapun Hidup kita Walaupun Kita mungkin Pernah jauh Dari Tuhan Kita pernah Berbuat kesalahan Kita pernah Tinggalkan Tuhan Tetapi Hari ini Ketika Engkau menjadikan Tuhan Bagian Di dalam hidupmu Engkau menjadikan Tuhan yang Terpenting Yang terutama Menjadikan Tuhan Itu harta Satu-satunya Di dalam hidupmu Maka engkau Akan melihat Kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Di dalam Kehidupanmu Dalam Kesesakan pun Tuhan selalu Memberikan Kebaikannya Dengan cara Ia selalu Meluputkan Dari hal-hal Yang tidak Terduga Di dalam Kehidupan kita Itu sebabnya Para pendengar Yang diberkati Oleh Tuhan Mari Jadikan Tuhan Itu bagian Di dalam hidupmu Maka engkau Akan melihat Kebaikan Tuhan Engkau akan Melihat Kemurahan Tuhan Yang Tuhan Akan anugerahkan Di dalam hidupmu Dia melupakan Segala Apa yang kita Kerjakan Segala apa Yang kita lakukan Yang tidak Berkenan kepada Tuhan Itu akan Dilupakan oleh Tuhan Itu akan Dibuang Jauh-jauh Oleh Tuhan Ketika engkau Menjadikan Tuhan Yang terutama Menjadikan Tuhan Bagian yang terpenting Di dalam kehidupanmu Maka Kebaikan Kemurahan Tuhan Akan Dia berikan Di dalam Kehidupan Kita Nah oleh sebab itu Para pendengar Yang diberkati oleh Tuhan Saat kita Menjadikan Tuhan Sebagai bagian Dalam kehidupan kita Maka Tuhan Maka Tuhan Maka Tuhan akan Mengerti Setiap detail Keberadaan kita Oleh sebab itu Marilah kita tetap Berpegang teguh Pada iman kita Kepada Tuhan Jangan pernah Melepaskan Kepercayaan kita Kepada Tuhan Dan tetap Berpegang teguh Pada firman Tuhan Maka kita akan Menerima kasih setia Dan kebaikan Demi Kebaikannya Tuhan Dalam Kehidupan Kita semua Puji Tuhan Biarlah kebenaran Firman Tuhan Sore hari ini Boleh memberkati Kita semua Dimanapun kita Berada Agar supaya Kita menjadikan Tuhan Bagian Di dalam Kehidupan kita Amen Mari kita berdoa Tuhan Yesus Bapak kami Di dalam surga Kami bersyukur Buat kebenaran Firmanmu Yang sudah kami Dengar Pada saat Sore hari ini Biarlah Firman Tuhan ini Boleh menjadi Pegangan Bagi kami Untuk kami Menjalani Kehidupan ini Agar supaya Tuhan Ketika kami Menghadapi Kesulitan Ketika kami Menghadapi Kesukaran Menghadapi Begitu banyak Hal Di dalam Pergumulan Ini Tuhan Satu hal Kami tetap Menjadikan Engkau Bagian Di dalam Hidup kami Menjadikan Engkau Yang terutama Di dalam Kehidupan Kami Sehingga Kami boleh Melihat Kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Kasih Setia Tuhan Terus kami Alami Di dalam Kehidupan Kami Itu sebabnya Tuhan Yesus Jangan pernah Engkau Tinggalkan Kami Jangan pernah Engkau Biarkan Kami Tetapi Engkau Terus Ada Bersama Dengan Kami Untuk Kami Menjalani Kehidupan Ini Agar Supaya Kami Terus Mengalami Mujisa Tuhan Terus Mengalami Kuasa Tuhan Dari Hari Kehari Agar Supaya Berkat Berkat Tuhan Terus Kami Alami Di dalam Perjalanan Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Terpujilah Namamu Kami Bersyukur Dan Kami Terima Kebenaran Firman Tuhan Yang Kami Sudah Dengar Pada Saat Sore Hari Ini Haleluya Amen Amin